Ari Kritik, PON seharusnya tidak ada istilah ikon Ari Kritik mengkritik mengenai Nagita Slavina yang ditunjuk menjadi ikon PON 20 Papua Hal itu terlihat dari unggahan di Instagram beberapa waktu belakangan ini Perin utama yang diangkat oleh Ari adalah tentang Cultural Appropriation Dikutip dari EveryDFeminist, Cultural Appropriation adalah sebuah konsep yang biasa digunakan untuk menyebut seorang yang meminjam atribut budaya lain Dalam hal ini, anggota budaya dominan meminjam budaya minoritas Alasan Ari Kritik kritik penunjukan Nagita Slavina sebagai ikon PON 20 Papua Menurut Ari Kritik, penunjukan Nagita Slavina sebagai ikon PON 20 Papua dapat mendorong terjadinya kultural appropriation Pria 36 tahun ini mengatakan dirinya sudah melihat penjelasan dari pihak pelaksana soal polemik PON 20 Papua Tidak ada sedikit pun jawaban atas tindakan kultural appropriation itu Hanya penelitian duta dan ikon, tulis Ari di akun Instagram miliknya Pemain sepak bola, Boas Salosor ditunjuk sebagai duta PON Sementara itu Nagita dan suaminya Rafi Ahmad menjadi ikon PON Hal ini diketahui dari unggahan Boas di akun Instagramnya Proses penyerahan simbolis diberikan oleh Bapak Roy Ledlora S. Hood MM Ketua 2 PP PON 20 tahun 2021 Provinsi Papua Yuk sama-sama kita kesukseskan PON Papua 2021 Toraspisa, tulis Boas Ari yang mengkritik mengenai istilah ikon untuk PON 20 Papua Sebab istilah tersebut tidak ada sebelumnya Sebelum-sebelumnya tidak ada istilah ikon dalam PON di tempat lain Apa yang membuat kalian merasa boleh melakukan hal ini pada orang Papua Terutama perempuan Papua, tulis Ari Menurut Ari, banyak perempuan asal Papua yang bisa ditunjuk sebagai duta atau ikon PON Salah satunya adalah Noella Elizabeth Mikalaya Aparai, penyanyi jepulang Indonesia Idol Ini event digelar di tanah Papua Mari ditempatkan putra dan putri Papua sebagai penampil utama Kita support PON 20 Papua bersama-sama Kan enak kalau melihat cantik itu dari perwakilan perempuan Papua juga, tulis Ari Tolak Nagita, Ari keriting usul sederet nama yang layak jadi ikon PON Papua Kontroversi ditunjukkan oleh Nagita Salafina sebagai ikon PON 20 Papua Masih menuai perhatian Ari keriting masih bersuara keras di nilai keberatan dengan penunjukan istri Raffi Ahmad tersebut Di Twitter dan Instagram, Ari juga mengunggah sejumlah nama wanita dari Papua yang cukup populer Dan dianggap layak menjadi ikon PON 20 Papua Dan sederet sosok yang disuruhkan Ari keriting antara lain adalah Noella, Lisa Rumbewas, Putri Nere, dan Mona Lisa Sember Apeliasi kami adalah untuk memperjuangkan kehadiran perempuan Papua di event nasional yang digelar di tanah mereka Baik sebagai ikon maupun duta Apapun istilahnya yang terutama adalah resplendisasi itu ada Tulis Ari keriting kapsen foto tersebut Kemenpora tak ikut campur penunjukan ikon PON Nagita Salafina dan Rafi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menegaskan bahwa Kemenpora tidak ikut campur dalam penunjukan Rafi Ahmad dan Nagita Salafina sebagai ikon PON 2020 di Papua Penunjukan Rafi sebagai ikon PON di Papua diketahui secara luas pada tanggal 19 April 2021 Itu setelah Nagita mengungkap foto bersama Boa Salafina sebagai ikon PON Papua Namun penunjukan itu rupanya menimbulkan gejolak di masyarakat Berawal dari protes komedian Ari keriting dengan mengangkat narasi Cultural Appropriation Ternyata kegundahan hati Ari keriting ini mendapat simpatik publik Sebagian besar netizen merasa jenggal dengan keputusan tersebut Karena sudah menjadi isu nasional Menpora akhirnya angkat suara Amali memberikan keterangan pers mengenai hal ini Sesat sebelum terbang ke luar kota di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng Ini publik harus tahu kenapa keputusan tentang penunjukan ikon PON ini Bukan oleh pemerintah pusat, menpora apalagi dikaitkan dengan presiden Kami tidak tahu, ini sepenuhnya keputusan PP PON yang ketuanya Gubernur Papua Memang reaksi yang muncul ada putra putri Papua yang seharusnya dimunculkan Saya kira ini apresiasi yang perlu dibahas Saya akan bicara dengan PP PON agar mempertimbangkan lagi Karena ini bisa menjadi kontroversi yang berkepanjangan Namun amali membantah akan menganulir keputusan PP PON Lelaki kelahiran Gorontalo itu menyebut Persoalan ikon PON adalah wilayah PP PON dan bukan rana pemerintah pusat Sementara Raffi Ahmad, presenter Raffi Ahmad menjelaskan Kesalahpahaman terjadi di dunia maya tentang keterlibatannya Dan sang istri Nagita Slavina dalam upaya promosi PON 20 Papua Dibitakan sebelumnya pembicaraan mulai ramai saat Nagita dianggap sebagai duta PON 20 Papua Raffi menjelaskan bahwa dirinya dan gigi sebenarnya ditunjuk sebagai ikon Bukan duta PON 20 Papua Kami bukan duta, kami ikon Mungkin itu ada miscommunication aja Kami ikon dutanya bahwa Salosa Kata Raffi saat ditemui di kawasan tendean Pada tanggal 3 Juni 2021 Hal senada sebenarnya sudah disampaikan oleh bahwa Salosa pada 19 April 2021 Dari informasi yang dihimpun, duta disini dimaksudkan sebagai respresentasi daerah asal lokasi PON Sedangkan ikon bertugas mewakili serta mempromosikan PON secara nasional Kesalahpahaman awalnya terjadi ketika Komika Ariel memprotes pemilihan Nagita Slavina sebagai duta PON 20 Suami Indah Permata Sari ini akhirnya mengakui kesalahannya dalam hal perbedaan duta dan ikon Namun Ari Kriting tetap mengkritik pemerintah lantaran menggunakan perempuan yang bukan berasal dari Papua sebagai ikon PON Soal Nagita Slavina, Menteri Pemuda dan Lelaga Akan berkomunikasi dengan BP PON selaku penyelenggara terkait penunjukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai ikon PON 2020 Papua Penetapan Nagita Slavina Raffi Ahmad sebagai ikon PON Papua menuai pro dan kontra Tidak sedikit pihak yang menilai keputusan penunjukan pasangan atis ini menjadi ikon Papua tidak tepat Polemik ini turut mencinta perhatian Zainuddin Amali Dia menilai BP PON selaku panitia penyelenggara harus memperhatikan apresi masyarakat Oleh karena itu Zainuddin Amali akan segera melakukan komunikasi dengan BP PON terkait ini Meski demikian Zainuddin Amali menegaskan pihaknya bukan ingin menganulir keputusan BP PON Zainuddin Amali menyadari bahwa dipilihnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sebagai ikon adalah untuk mensosialisasikan PON Papua Namun dia akan tetap memberikan masukan kepada BP PON agar polemik ini tidak berkemajangan Memang dalam pembagian tugas ini menjadi kewenangan BP PON Namun kalau sudah menyakut area pabrik yang akhirnya menjadi kontroversi pemerintah pusat tentu akan mengajak komunikasi Kami bukan menganulir tetapi mengajak komunikasi supaya mereka bisa memutuskan bagaimana baiknya Begitu ujar Zainuddin Amali Kami bukan menganulir tetapi